Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Muhammad Yunus dalam edisi tutorial E-Print pada bagian sebelah sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mereview item khusus tugas akhir dan laporan PKL yang di upload oleh mahasiswa dan diproses oleh editor perpustakaan harapannya dengan menonton video ini adalah terjaga kualitas kemudian teman-teman pedugas perpustakaan baik itu yang ada di kampus saya Poli J maupun di kampus lain yang menerapkan hal yang sama bisa membantu dan memudahkan di dalam proses editorialnya pada video ini juga nanti saya akan jelaskan bagaimana cara kita not approve sampai menerima jika item yang telah disubmission oleh mahasiswa dinyatakan diterima dan bagaimana jika ditolak baik ya jangan lupa jika ada pertanyaan bisa meninggalkan pesan di kolom komentar oke langsung saja kita ini login menggunakan account editor karena ini perpustakaan berarti gunakan perpustakaan baik jadi ini perpustakaan nah jadi ini akan muncul pertama kali daftar ini riwayat pekerjaan yang telah saya lakukan ya sampai saat ini saya baru empat kali mempublish artikel dengan tipe item dengan tipe thesis ini ya di bapak ibu bisa nge-record bisa merekam otomatis berapa jumlah ini item yang telah diproses di dalam akun masing-masing ini bisa menjadi laporan ya disini ada tanggalnya kemudian item yang diproses sama statusnya oke langsung saja klik review tombol review kemudian bapak ibu nanti akan menemukan dua macam item tipe disini ya akan menemukan dua macam item tipe yaitu ada nanti eksperimen sama ada thesis nah karena ini akun perpustakaan nanti bapak ibu hampir 90% nanti yang akan masuk disini itu terdiri dari dua tipe ini ya yaitu thesis experiment jika ada tipe lain yang masuk disini nah itu perlu dicurigai nah bisa jadi usernya salah salah upload salah pilih divisi sehingga salah pilih tipe sehingga perlu di cek oke ya disini saya sudah mencontohkan jadi disini saya tampilkan aja 25 kalau ini nah disini saya contohkan ada user mahasiswa nah ini yang saya entry ya ini jadi nanti kalau user mahasiswa ini bapak ibu jangan proses karena ini buat saya uji coba ini yang sudah masuk disini ini berapa nih nah ini lumayan sudah masuk ya yang diberikan oleh mahasiswa oke disini seharusnya dua oke sebentar berarti ini ada yang belum diubah sebentar dulu ya ini biar nah ini experiment nah ini ini belum bisa ganti ini saya ganti dulu nah ini masih ya perpustakaan oke nah nanti mahasiswa akan memilih divisi perpustakaan kemudian nanti di sisi bapak ibu akan muncul nah sekarang ini saya kita klik review pilih aja 25 biar banyak yang muncul oke sekarang kita lihat ya disini ada dua tipe tipe tesis sama eksperimen tesis ini untuk tugas akhir sedangkan eksperimen ini untuk laporan PKN nah nanti cara penanganannya sama bapak ibu pastikan yang mereka upload itu sudah benar itu ya karena saya sudah membuatkan tutorialnya oke untuk yang user mahasiswa yang ini yang tipenya tesis sama user mahasiswa dengan tipenya eksperimen ini ini jangan diproses ya karena ini merupakan contoh yang saya buat ini uji coba baik sekarang yang tugas akhir bagaimana cara memprosesnya nah misalnya user mahasiswa ini sudah upload tesis nah disini ada menu ada view item ada edit ada move to reposter ya pertama kali bapak ibu harus review dulu klik yang ini klik yang ini view item ini di klik nah jadi langsung saja klik di bagian detail ini ya bagian detail ini oke nah disini kita harus review satu-satu yang pertama yang perlu di review adalah tipenya benar enggak ini tipenya tesis oh benar ya jika salah jika salah kayak misalnya tadi masiswanya salah pilih order misalnya oke kalau cuma disini aja kesalahannya minor kesalahannya tinggal bapak ibu klik edit item ganti dia menjadi tesis kalau minor ya kalau minor kesalahannya yang kedua di bagian upload pastikan yang di upload oleh masiswanya disini file pdf ini sudah pdf semua pdf 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 jika sudah pdf pastikan sesuai dengan aturan yaitu abstract ya pertama itu abstract yang di upload ini sudah sesuai abstract kemudian bab 1 reference kemudian full paper oke nah nanti bapak ibu untuk yang description ini cukup menjelaskan apa yang di upload jangan copy abstractnya jangan jangan di kepanjangan nah misalnya nanti description ini ini abstract oke abstract betul ya ini introduction nah ini bab 1 penahluan betul ini reference data pustaka betul ini untuk labelnya penjelasannya oke ini sudah betul nah kemudian yang terakhir pastikan akses aksesnya visible to nya jadi selain full paper itu harus anyone semua nah ini kan abstract harus anyone betul kebab 1 anyone ini sudah betul kemudian data pustaka anyone betul betul ya nah khusus untuk yang full text itu harus berkipa ini repository staff only atau repository user only oke ya cuma saya sarankan pilih aja yang staff only tapi kalau mahasiswanya milih user only gak apa-apa jadi sama yang penting jangan anyone oke bapak ibu ya tolong pastikan yang disini yang diapet disini benar kemudian yang ketiga di bagian detail nah disini bapak ibu juga perlu ngecek yang pertama adalah creatornya creator ini berisi mahasiswa pastikan mahasiswanya mengisi name name dengan format yang benar name nya huruf besar nyambung ya kemudian contributor ini tesis artificernya pastikan yang mereka NIDN dosen bukan NIP nah itu ya kalau mereka salah NIDN dosen atau apa nah berarti bisa kita kembalikan ya kalau bapak ibu berkenan menggantikan disini tinggal menggantikan jika kesalahannya minor tapi jika mayor kesalahan mahasiswanya bisa dikembalikan oke ya pastikan yang dua ini benar yang ini kemudian judul nah untuk judul pastikan menggunakan huruf besar di awalnya saja ya pastikan ini jadi pastikan nah sekali lagi bapak ibu untuk mempercepat layanan jika kesalahan mahasiswa minor bisa nanti kita edit gitu ya kemudian statusnya unpublished sudah benar nah divisinya divisinya ini masih kita di reputusakaan nanti ini kita akan ubah setelah publish nah ini keywordnya nah ini abstraknya pastikan dirisi oke nah departemennya di tiga bahasa inggris oke ya saya rasa ini sudah sesuai bapak ibu misalnya ini sudah sesuai bukan misalnya ya ini memang sudah sesuai ini sudah sesuai dengan panduan aturan nah langkah terakhir yang bapak ibu lakukan adalah memilih keputusan di atas ini ada tiga jenis keputusan ada yang move to repository ini artinya kita memindahkan dia ke repository atau publish yang kedua ini kita kembalikan item ini ke mahasiswa karena ada kesalahan yang ketiga kita remove item mungkin spam atau apa gitu atau sudah tidak memakai kita remove oke ya karena ini sudah sesuai bapak ibu jadi langkah berikutnya adalah kita move to repository oke ya nih tinggal klik aja move to repository oke nah sekarang disini statusnya adalah sudah publish gitu ya nah jadi kita bisa lihat linknya ini disini ada linknya the item is repository with the url nah yang ini bapak ibu nah ini sudah kita klik klik sekarang ini open new tab oke kita pastikan dulu nah ini sudah kreatif common nah ini disini restate nah ini sudah benar nih nah nanti mahasiswa inilah yang mereka lihat gitu nah sekarang karena ini sudah publish bapak ibu ini sudah publish tinggal kirim email ke mahasiswa nah jadi tinggal karena kalau di publish ini tidak otomatis muncul ini tidak otomatis muncul oke sekarang misalnya ini saya menggunakan email misalkan email repository nanti dipastikan ini ya oke berarti nanti kita harus cari dulu email ini email mahasiswa ini oke misalkan sekarang kita akan beritahu mahasiswanya kita kenal mahasiswanya misalnya kita akan mengirimkan pemberitahuan sudah publish ya oke misalnya ini kita cek mana cek email disini kan tidak muncul disini tidak ada muncul ya tadi bisa kita lihat di seharusnya ini nanti ini karena ini manual oke bagi saya tambahkan email sendiri sendiri misalnya disini bisa cari admin kita cari email mahasiswanya dulu oh disini tidak ada fasilitasnya ya nah mungkin nanti bapak ibu bisa menghubungi saya untuk emailnya karena gini kalau ini otomatis muncul kalau ini yang di publish ini yang otomatis di publish ini nanti tidak ada pemberitahuan ke email mahasiswa kalau ini sudah di publish kecuali di tolak kalau di tolak nanti ada pemberitahuannya oke di tolak nanti ada pemberitahuannya oke misalnya ini ya misalnya emailnya ini adalah ini misalnya angkat saja ini email mahasiswanya ini oke kita buat subjeknya hitam diterima misalnya ya oke misalkan disini kita kasih tahu misalkan silahkan keperpustakaan untuk menyerahkan berkas berupa laporan TA karena item karena ya karena sudah di submit ada sibora sudah dinyatakan tidak lima dan sudah habis pada link nah baru kita kopikan ya tinggal kita kopikan saja ini ini tinggal kita kopikan saja link yang ini ya tiba bapak ibu tinggal kopikan saja link ini oke ya jadi ini bapak ibu jadi karena ini diterima jadi tidak ada notifikasi langsung ke email jadi sebaiknya untuk mempercepat layanan sempat tahu masih sebuahnya tidak buka sistem sehingga tidak tahu kalau itemnya sudah dipublish sehingga perlu kita ingatkan lewat email oke kalau sudah tinggal send oke nanti kalau saya buka ini jadi kalau saya buka di email oke ini ada ini belum jadi kita memberitahukan ke mahasiswa nah ini ada poli j item diterima oke nanti di sisi mahasiswa kemudian seperti ini silahkan ke perpustakaan untuk menyerahkan nah sehingga nanti bapak ibu ketika mahasiswa mendapat email ini maka masih bisa ini ya mengecek benar tidak nah ini ya saya akan mengecek oke oh ya benar gitu ya atau saya nanti gini jadi ini salah satu cara mahasiswa untuk mengetahui itemnya sudah dipublish ya nah untuk adik-adik mahasiswa yang menonton video ini nah nanti teman-teman perpustakaan akan memberitahukan email pemberituan kalau naskah sudah diterima ke emailnya masih-masih makanya pastikan emailnya aktifnya nah nanti sudah masuk email maka tinggal di klik maka nanti anda bisa melihat oh ini naskahnya sudah nah disini ada pesan dari perpustakaan untuk menyerahkan file TA nya oke ya sementara ini masih dibutuhkan fisik ya jadi silahkan anda bawa perpustakaan nanti akan dicek strukturnya lengkap dan isinya itu aja yang dicek seolah tidak sampai 5 menit paling lama 2 atau 3 menit tinggal memastikan lengkap-lengkap saja kemudian lemar pengasahannya bentar tidak di scan itu aja oke cara kedua bagi ada di mahasiswa untuk mengecek sudah ini selain dapat email adalah bisa lihat disini ya bisa lihat login di sistemnya jadi sepatau perpustakaan lupa kirim email jadi anda bisa 2 cara jadi anda juga bisa login disini oke lihat item statusnya oke lihat ini kalau yang under view ini beda warnanya ini ya oke lihat ini pokoknya lihat saja statusnya disini ada live arsip nah kalau disini statusnya live arsip berarti ini sudah diterima ya ini sudah publish tinggal klik saja ini oke nanti ini nah ini linknya ini url nya ini oke sama ada kendarahkan kesana oke ini ya aman ya nah jika sudah begini misalnya ada adik belum dapat email langsung saja perpustakaan bawa berkasnya kemudian tinggal sampaikan nama misalkan mohon maaf bu saya cek di Sipora artikel saya sudah naskah item saya sudah publish sehingga saya kesini untuk mengurus bebas pustaka dengan menyerahkan perkas ini nah ini berlaku untuk TA maupun TKN ya caranya sama oke sekarang saya balik lagi ke teman-teman ke teman-teman perpustakaan oke nah jadi misalkan begini setelah dia publish bapak ibu setelah masanya kita publish ini baik TA maupun ini maupun laporan PKL nanti laporan PKL caranya sama caranya sama tinggal di cek kalau terima tinggal move oke caranya sama nah nanti berikutnya adalah mahasiswa akan datang ke perpustakaan untuk menyerahkan berkas berkas misalnya mahasiswa dengan nama Sari intern permata ini ini saya lakukan dulu oke sekarang saya loadin dulu ini ada perubahan prosedur bapak ibu karena kemarin ternyata ada ini ada perubahan kolam oke misalnya mahasiswa dengan nama intan ini judulnya siapa judulnya the activities the activities ya ini kita cari disini oke ini dia oke perhatikan bapak ibu misalkan sekarang maswanya datang ya atau gini aja deh jadi gini dulu saya nampil dulu seperti ini misalkan ada maswanya datang misalkan pak bu ini saya mau ngurus ini apa menyerahkan berkas gitu nah jadi kita cek dulu kita cek dulu apakah dia sudah sudah publish atau enggak gitu kalau yang belum publish bisa bisa dicek disini bisa dicek disini atau kita tanyakan mahasiswanya jadi kalau yang di review ini berarti yang dalam review nah atau bisa juga langsung disini nanti adik-adik mahasiswa kalau datang ke perpustakaan itu kalau bisa ini confirm item id-nya yang mana item id-nya yang ini 117 ini item id-nya 117 oke tinggal nanti kita sini 117 oke langsung ketemu ya nah jadi sekali lagi adik-adik mahasiswa ketika anda nanti datang confirm ke perpustakaan tolong nanti adik-adik tunjukkan atau kasih tahu perpustakaan item id-nya caranya adalah ketika anda buka artikel anda yang sudah publish disini ada kelihatan ini di url ini paling akhir 117 nanti teman-teman perpustakaan akan mencari ya lewat admin kemudian set item oke jadi centang aja ini untuk tahu statusnya atau kalau mau pastikan dia sudah publish atau belum tinggal live parsif oke ini 117 oke benar ya ini sebenarnya berarti tinggal bapak ibu teman-teman perpustakaan tinggal cek berkasnya oke misalkan di cek sudah lengkap semua pengesahan oke sip dicentang di bagian bebas perpustaka yang baik yang TA maupun PKL nah setelah itu bapak ibu langkah terakhir yang bapak ibu harus lakukan adalah merubah divisi ini kita lihat ini kita lihat yang ini divisi masih di perpustakaan bapak ibu oke ini divisi masih di divisi perpustakaan langkah selanjutnya adalah merubah divisi perpustakaan ini sesuai dengan prodie mahasiswanya ini departemennya D3 bahasa inggris oke bapak ibu jadi selama selama divisi ini masih berada di perpustakaan walaupun sudah publish nanti akan tetap bisa dilihat bisa tetap bisa di edit oleh bapak ibu nah jika dia sudah dipindah nanti ini tidak bisa di edit makanya ini kita jadi terakhir jadi langkah terakhir adalah ketika bapak ibu sudah mengecek berkas mahasiswa sudah sesuai semua langkah terakhir yang wajib dilakukan adalah merubah divisi bagaimana cara merubahnya nanti bapak ibu berubah divisi ini menjadi prodinya mahasiswa ini ini kan ini kan bapak ibu bisa inggris oke kita ubah dia kita edit item kita edit item kemudian disini di divisi ini ini kan D3 bahasa inggris ini D3 bahasa inggris lihat disini bawah D3 bahasa inggris ini berarti kita kembalikan ke D3 bahasa inggris oke berarti disini ada D3 bahasa inggris nah disini ada 4 pilihan ada yang general PKL publikasi tugas akhir nah bapak ibu nanti fokus ke PKL dan tugas akhir karena ini tugas akhir berarti pilih D3 bahasa inggris tugas akhir kalau dia PKL D3 bahasa inggris PKL gitu oke jika sudah jika sudah berarti kita oke nanti email email author bisa kita lihat disini ini belum diisi misalkan saya isi disini aja oke nah jadi ini pastikan dirugan bapak ibu jadi keprodiknya masing-masing kemudian tipenya tugas akhir oke kemudian kita shift and return oke sudah selesai tugas kita bapak ibu urut satu item ini pastikan nanti hasil seperti ini nah ini sudah divisinya sekarang D3 bahasa inggris ini D3 bahasa inggris sudah sesuai bapak ibu ya ini sudah sesuai nah sekarang berarti item ini sudah selesai bapak ibu ini sudah selesai oke sudah kita dinyatakan aseptive berarti kalau ini kita cari lagi set item oke ya dengan yang tadi set item padahal cepat cepat kita 117 oke nah nanti ini sekarang karena ini sudah publish dan sudah berganti divisi bapak ibu dari divisi perpustakaan ke divisi D3 prodenya ke prodi bahasa inggris seperti bapak ibu sudah gak bisa melakukan editing ya makanya disini kalau saya klik ini ini gak bisa ini biasanya kan ada edit disini ini gak bisa yang bisa nanti melakukan editing ini adalah admin saya ya saya saya atau ini atau jurusannya admin jurusan yang bisa melakukan edit sehingga nanti bapak ibu ketika artikel ini ada misalnya perlu di review kembali tinggal menghubungi admin jurusan atau saya untuk saya kembalikan ke dalam review lagi oleh perpustakaan oke ya jadi seperti ini bapak ibu caranya jadi kita merubah divisi di akhir ya setelah bapak ibu memastikan ini berkas-berkas itu sudah sesuai oke sekarang yang PKL ya kalau ini statusnya di-accepted berarti sudah gak ada masalah berarti tidak ada penolakan ya berarti ini ketika diterima kita kirim email ke mahasiswanya oke sekarang kasus kedua kasus kedua misalnya yang PKL ya karena mahasiswa juga sekarang upload PKL oke ini yang PKL ini oke sekarang kita replik review nah untuk yang PKL bapak ibu kalau bapak ibu menemukan yang eksperimen nah berarti ini PKL ya oke sekarang sekarang saya cari yang mahasiswa nah ini saya sudah membuat nah ini sudah ada beberapa mahasiswa yang sudah masukkan laporan PKL ya oke silahkan misalkan di caranya sama tinggal klik saja tinggal klik saja oke pastikan ya nah ini pastikan di kolom detail ini pastikan sesuai bapak ibu pastikan sesuai nah misalnya ini sekarang misalnya ini ketika bapak ibu cek kesalahannya mayor ya misalnya seharusnya ini PKL tapi dia pilih order atau dia pilih desis tapi ketika kita cek ternyata ini laporan PKL nanti kelihatan kalau dari abstraknya juga kelihatan kalau ini PKL ya oke nanti nanti kita cek mungkin bapak ibu perlu download satu abstrak atau penahluan untuk mengetahui apakah ini PKL atau enggak atur aporan lengkapnya nah jika dia nggak sesuai bapak ibu jika ini nggak sesuai langsung saja return item oke langsung saja return item oke coba saya pastikan dulu emailnya ini ya biar nanti masuk coba saya saya pastikan dulu emailnya yang ini kusat mahasiswa ini kurang dikelihatan prosesnya oke 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 sekarang ini sekarang saya ajarkan bagaimana cara ketika kita membalikan item ya oke misalnya oke misalkan ini bapak ibu ini eksperimen pilih yang eksperimen ya oke eksperimen nah misalkan ini salah misalkan ini salah upload misalkan cuma dua atau enggak lengkap ya kemudian di nidn dosennya salah yang dimasukkan need jadi mayor salahannya berarti tinggal return item oke disini ada alasan kenapa kita dola ya bapak ibu klik disini kemudian masukkan item di dola karena karena di tulaskan disini misalnya file yang di upload tidak sesuai kedomaan kemudian name dan nidn formatnya salah kita segera perbaiki terima kasih oke jadi seperti ini aja bapak ibu nanti seperti ini aja nanti ini blok untuk alasan penolakannya kemudian nanti kita return item oke ini sudah kita kembalikan kemahasiswanya ini sudah sukses coba saya cek email nah ini ya kalau saya cek email akan masuk ke saya ini baru problem with submission nah ini jadi item di dola di dola karena file yang di upload tidak sesuai dengan pedoman oke ya nanti adik-adik mahasiswa anda bisa cek di email anda nanti ada penolakan seperti ini oleh perpustakaan gitu misalkan setelah di cek ya makanya saya bilang ke anda pastikan anda mengikuti video saya step by step ya biar gak didolak gitu oke nah sekarang ini kalau kita lihat di sisi perpustakaan sudah gak ada karena udah dikembalikan ya karena udah dikembalikan ini gak ada user mahasiswanya gak ada sekarang saya login sebagai mahasiswa sekarang ada adik-adik mahasiswa ketika sudah terima email seperti ini ini otomatis ya kalau yang diterima itu gak ada email otomatis nanti manual petugasnya akan email anda oke sekarang saya login lagi menggunakan user oke menggunakan user ini nah ini muncul nah ini tadi yang ini punya anda ini eksperimen kan penasih yang satuannya diterima sudah live parsif yang satuannya didolak nah kalau didolak disini item statusnya bukan didolak tapi user work area ya jadi semuanya muncul ini nah anda sudah dapat pesan dari email kan anda sudah pesan dari email tidak memperbaiki oh saya salahnya di ini di upload file saya salah upload oke berarti anda perbaiki dengan aturan yang kedua di detail saya ada komentar name sama ini di endosin salah oke pastikan mana nah disini oh saya salah format anda perbaiki oh disini yang saya masukkan nip bukan ini di end berarti anda perbaiki ya jika sudah anda perbaiki langsung deposit langsung deposit item oke sudah ya nah nanti pedugas perpustakaan akan ngecek lagi oke misalkan saya akan cek lagi saya akan cek lagi oke misalkan anda confirm keperpustakaannya sudah berbaiki ibu nah misalnya nanti perpustakaan perubah saya akan ngecek jadi anda tenang-tenang saja tidak usah khawatir nah ini bapak ibu editor perpustakaan misalkan masih punya sudah akut lagi nah ini oke kita cek kita cek sekarang dia sudah berbaiki sudah belum di detail oh sudah kalau kalau sudah tinggal move to repository oke ini sudah nah jika sudah bapak ibu jangan lupa kirim email lagi nah kirim email lagi ke mahasiswanya kasih tahu dia kalau sudah publish ya biar segera ngurus nah jangan lupa bapak ibu tampilkan url-nya yang ini ya nah nanti 150 ini merupakan id naskahnya bapak ibu untuk pengecekan gitu ya oke oke sekarang misalkan bapak ibu sudah ini sudah kirim email ya mahasiswanya datang mau nyari laporan vkl gitu berarti nanti misalkan caranya sama kayak tadi itu saya sudah publish mau nyari laporan vkl sudah publish belum sudah misalnya bilang mahasiswanya tinggal kita cek di admin cek di admin di set item di set item oke misalkan masih benar nanti ada adik mahasiswa jangan lupa ya ini id adik maskanya tadi kan 150 oke 150 nah ada temu ya oh ya benar nanti bapak ibu klik yang ini ini ya jadi pastikan dulu jangan langsung diubah divisinya ya kita merubah divisi setelah masih menyerahkan berkas jangan langsung diubah divisi karena waktu saya bimutnya kemarin itu divisinya kita ubah di luar sekarang ada perubahannya nah misalnya ini bapak ibu masih kita sudah cek lagi nah ini ya bapak ibu cek berkasnya ternyata sudah lengkap semua berkasnya jika sudah lengkap semua berarti kita ubah divisi ini kan perpustakaan laporan PKL kita kembalikan ke divisinya ini D3 D3 bahasa inggris kalau eksperimen tidak kelihatan tidak kelihatan departemen sebentar kayaknya nanti ini perlu saya tambahkan divisinya oke ini D3 bahasa inggris ini D3 bahasa inggris oke nanti caranya bapak ibu sudah mengetahui ini bisa cek dari cover nya disana kan cover nya ada kelihatan dia itu D3 atau D4 kalau yang T itu kelihatan disini karena ini tipenya beda tidak kelihatan departemen nya oke tinggal kita edit dulu kita edit sekarang divisinya kita ubah D3 bahasa inggris PKL ini D3 bahasa inggris PKL pilih ini kemudian shift and return oke sudah sesuai bapak ibu kita sudah mengecek mahasiswanya sudah sesuai berkas yang ditumpukan sudah sesuai bapak ibu sudah mengganti divisinya ke prodinya masing-masing oke kenapa harus kita kembali ke divisi masing-masing biar nanti tersimpan di prodinya masing-masing untuk keperluan atau sebagai kekayaan prodinya masing-masing ketika ada borang akitasi atau apa nanti memudahkan dan yang kedua manfaatnya adalah biar item yang muncul di perpustakaan itu merupakan yang belum didangani pokoknya kalau muncul di bapak ibu lojen muncul di menu review pasti itu ini ya butuh proses pokoknya yang muncul di perpustakaan itu yang butuh di proses yang sudah publis kita kembalikan nanti setelah pengecekan kita lakukan oke itu saja materi yang pada video ini yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat jika ada pertanyaan bisa nanti di kampus atau bisa lewat grup atau bisa WA saya oke semoga bermanfaat baik kepada bapak ibu edikar perpustakaan maupun adik-adik mahasiswa yang jadi paling enggak anda mengetahui seperti ini prosesnya ya biar sabar menunggu oke saya cukupkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh